Intro Istri mantan, kepala divisi profesi dan pengamanan Polri, Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Polri menetapkan Putri Candrawati, istri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus tewasi setiap Brigadir Nofriansyah Joshua Utabarat atau Brigadir J. Penetapan tersangka Putri Candrawati menambah daftar tersangka menjadi 5 orang. Putri disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, Putri belum ditahan dan masih berada di kediamannya. Hal ini terjadi karena Putri memberikan surat sakit sehingga yang bersangkutan harus istirahat selama 7 hari. Diketahui sebelum jadi tersangka, pemirsa Putri Candrawati sudah 3 kali diperiksa penyidik. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi termasuk dengan alat bukti yang ada. Dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah mendetapkan sodari PC sebagai tersangka. Putri Candrawati menyusul suaminya Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka pembunuhan karena dianggap terlibat dalam tewasnya Brigadir Joshua. Kini sudah ada 5 tersangka pemirsa dalam kasus tersebut. Berikut daftar 5 tersangka khusus pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka pertama adalah Barada E atau Barada Richard Elicer. Kedua Brigadir RR atau Brigadir Ricky Rizyal. Yang ketiga Kuat Ma'ruf yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan supir Irjen Verdi Sambo. Kemudian keempat Irjen Verdi Sambo dan kelima Putri Candrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo. Usai istri Verdi Sambo, Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Keluarga berharap Putri Candrawati kooperatif untuk mengungkap motif pembunuhan Brigadir Joshua. Ditemui saat memantau langsung pengumuman penetapan tersangka. Istri Irjen Verdi Sambo pada Jumat siang, ayah dan ibu Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat, Samuel Hutabarat, dan hosti Siman Juntak mengaku telah menduga jika Putri Candrawati yang dikenal baik dengan almarhum Brigadir Joshua terlibat dalam kasus pembunuhan anak keduanya itu. Menurut keluarga, ancaman hukuman mati yang ditetapkan oleh penyidik Baras Klimpori kepada pelaku pembunuhan Brigadir Joshua sudah tepat. Tim khusus bentukan Kapolri menemukan barang bukti CCTV vital pembunuhan Brigadir Joshua. Indonesia akan kembali usaha jerdah dengan informasi selengkapnya.